Menistagnabilah barang siapa yang merasa kaya dengan Allah Azza wa Jalla dia merasa kaya karena dia punya Allah Bukan kaya karena merasa hartanya banyak Karena punya sawahnya luas Karena punya emasnya sekian kintar Masih fakir Orang kaya adalah orang yang merasakan hanya punya Allah yang maha kaya Kalau kamu sudah merasa cukup hanya dengan Allah saja Yang kamu hormati Allah Yang kamu sanjung Allah Semuanya hanya mengandalkan Allah saja Maka nanti Nantinya Nantinya Semuanya akan datang kepadamu Menyatakan tuh kepada kamu Akan datang minta tolong semua kepada kamu Selama kamu masih bangga dengan uangmu Uangmu akan menghinakan kamu Dihinakan oleh uangmu Setelah kamu buang uang itu Biar Allah saja di hati Uang datang menjerit Tolong gunakan aku Ketika engkau sudah tidak membutuhkan apapun Ketika Allah Maka semua apapun akan datang meminta tolong kepada kamu Tolong gunakanlah aku Pakailah aku Belanjakanlah aku di jalan Tuhanmu Ketika uang dihinakan Baru dia menjerit Minta tolong Selagi uang itu kamu sanjung-sanjung Dia selalu menghinakan kamu Wahazha syai'un La yaji'u bit tahalli wa tamanni Ini semuanya kapan semua makhluk datang meminta tolong kepadamu Dulu kamu minta tolong ditolakin terus Dan setelah kamu hanya mengandalkan Allah Semua orang akan datang kepadamu meminta tolong Tetapi ini terjadi bukan dengan cara ngelamon Ngayal-ngayal Iya Tapi Walakin bisa'in Ada sesuatu yang pasti Wa karrafis sudur Dan kokoh di dalam dadamu Ada keyakinan di dalam hatamu Sadaqahul amalu Sadaqahul amalu Dibuktikan dengan amal perbuatan Sebab bagaimanapun apa yang kamu hadapi Kamu alami Itu adalah akibat dari amal perbuatanmu Kejujuranmu Yakin kepada Allah Dibuktikan dengan amalmu Amal itu adalah buku Makanya termasuk Sadaqah itu Awalnya mah kata-katanya Kenapa Sadaqah? Karena Sadaqah itu membuktikan kebenaranmu Kalau kamu yang tidak Sadaqah Ya tidak ada bukti Jadi wang medit ku langkah bukti nih Aku beriman Medit ya Mana buktinya Kamu beriman Tidak pernah Sadaqah Berarti kan tidak punya bukti yang membenarkan Mengaku sarjana Mana ijazahnya Tidak ada Semua pengakuan Bukan rasanya bukti Beriman Ya mana buktinya Ternyata medit Beli ngantel Karena orang medit itu Orang kafir kok Makanya Kamu kafir Bersyukur itu loman Kalau medit ya tidak bersyukur Makanya orang yang tidak bersyukur Disebut juga orang kafir Jadi bersyukur itu bukan Membaca Alhamdulillah Bukan Itu mah hanya ekspresi aja Iya Ya duitnya bagi-bagi dong Ponakan-ponakan Simpatah pintar-pintar Ya dibantu Ya kan Bibi-bibi memang yang kurang makan Ya dikriminasi dong Anak yatim ya bagi-bagi Itu aja Bahkan Bahkan Menjadi tolok ukur agama Kalau kamu tidak Memperhatikan Anak yatim Agamamu bohong Kata Allah Kalau anak yatim Di kampung Banyaknya gak makan Gak sekolah Gak ngaji Kamu biarkan saja Sekalipun jidatmu Hitam Bohong Percaya gak Jadi kebenaran iman Itu kan dibuktikan Nah bukti yang pasti Itu kedermawanan Bukan sholat Bukan Jadi jangan kira bahwa Sholat itu sebagai Bukti keimananmu Tidak Sebab sholat itu Itu hanya latihan Pembinaan Sosial Suruh disiplin waktu Disiplin tempat Sering bertemu dengan orang Menghilangkan rasa sombong Berkomunikasi intensif Dengan masyarakatnya Sehari ketemu lima kali Sering bersekali rapat mingguan Membahas persoalan yang ada Di desa masing-masing Itu Ada laporan mingguan Tiap Hari apa itu Hari jumu Sholat itu sebagai latihan Eksersis Latihan bermasyarakat Iya Hasilnya Karena Komunikasi sehari Siapa sehari Tiap hari ketemu Lima kali Bersalaman Duduk bersama Diri bersama Sehingga Semua informasi Cepat datang Orang mati ya Tahu orang saja Tahu orang yang mati Ya kan begitu Ya kalau kami di rumah saja Bagaimana tahu Dulu belum ada HP Belum ada internet Belum ada koran Adanya ketemu langsung Disampil itu juga Orang sholat itu Sengaja Dari bangun tidur Sampai akan Aktivitas Dan di tengah-tengah Kita beraktivitas Ya kan Sholat duhur Sholat asar Siap-siap pulang Ya kan begitu Maghrib Sudah masuk rumah Orat lagi Sambang mutrat lagi Itu kan Bayangkan Sholat dilakukan Tapi tidak pernah Dipahami Itu upaya Relaksasi Tubuh dan Fitur Orang habis Sholat kan seger lagi Kembali semangat kerja lagi Ternyata Enggak Ya kenapa Lima menit kok Relaksasi cukup Di tengah kita sibuk Tidur Terlentang Laka sini Ambil posisi Yang paling nyaman Kalau duduknya Nyamanya duduk Silahkan duduk Nyamanya tidur Terlentang Terlentang Miring Yang miring Kalau senang Pakai bantal Pakai bantal Kalau bersenang Dua Ya dua Kalau tidak Tiga Ya tiga Pokoknya Cari posisi Yang paling nyaman Pejamkan matamu Kosongkan pikiranmu Perhentakan kakimu Wahai kakiku Jangan bergerak Wahai tanganku Jangan bergerak Napalaslah perlahan-lahan Tarik yang dalam Tahan sebentar Dan keluarkan Perlahan-lahan Lima menit Seger lagi Ya kenapa tidak Kita pakai sholat Untuk relaksasi Ya kenapa demikian Karena selama Kita didorong Untuk sholat Selalu Diiming-imingi Ganjaran Bayangkan gerakan Dari mulai takut Dengan ruku Ya kan Pinggang kita Ketarik Sang klok ya Tarik Begitu suju Bokong kita ke atas Dan kepala kita Ditekan ke tanah Itu semuanya Gerakan-gerakan Refleksi Relaksasi Terima kasih telah menonton!